Hai sahabat-sahabat kaligrafi Jayelani, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kaligrafi Jayelani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala syaidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Dalam kesempatan kali ini, kaligrafi Jayelani berada di Musyala A-Ihlas, yaitu di Kampung Bulak, Kelurahan Jatirahayu, Kondok Melati, Kota Bekasi. Alhamdulillah, kami dikasih kesempatan untuk mendekorasi bagian kaca daripada Musyala ini, yaitu dengan stiker polos warna putih seperti ini. Karena kacanya kaca riben, jadi selayaknya untuk kaca riben ini diberikan warna yang terang, yaitu warna putih atau warna emas. Seperti ini hasilnya alhamdulillah sangat bagus sekali, dan nanti kita lihat proses pengerjaannya dan pemasangannya. Ada pun proses pemasangan daripada stiker ini adalah dengan cara basah, yaitu kita tidak menggunakan masking secara langsung, manual, dengan menggunakan air dicampur dengan sampo, kemudian disemprotkan di bagian-bagian yang ada lemnya. Seperti apa pembuatannya? Mari kita lihat saja pengerjaannya. Di awali dengan pembersihan kaca seperti ini, pemasangan stiker polos warna putih dimulai. Untuk menghasilkan pemasangan yang bagus, diusahakan kaca dibersihkan sebersih mungkin tidak ada noda. Karena, bila mana ada noda satu titik pun akan mempengaruhi daripada pemasangan tersebut. Seperti biasa, seperti di video-video sebelumnya, Pemasangan stiker ini tidak berbeda, tetapi yang membedakan hanya warna stikernya saja. Jadi, untuk pemasangannya sama dengan stiker samblas, yaitu menggunakan cara basah, yaitu air mineral dicampur dengan sunlit atau sampo. Takarannya, air mineral satu botol ditambah dengan sunlit sedikit saja. Seperti ini, kaligrafi stiker kita pasang di kaca ribbon ini. yaitu dengan memasangkan cara basah, yaitu langsung dipasang di atas kaca ribbon ini. Tidak menggunakan masking, tetapi kita menggunakan cara manual, yaitu dengan menyemprotkan bagian yang ada lemnya dengan air yang sudah dicampur dengan sunlit tersebut. Seperti ini, kita pasang 8 Allah di media ini. Setelah terpasang, rapih, kemudian kita eratkan dengan scrap, yaitu yang dilapisi dengan VPC atau plastik yang agak tebal sedikit, plastik kaku untuk menghindari tergoresnya stiker agar tetap mulus dan bagus, rapih. Seperti ini, kita scrap, dan inilah hasilnya, hasil yang bagus. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan kepada lapat berikutnya, yaitu lapat Muhammad SAW yang ditempe di sebelah lapat Allah. Seperti ini, pemasangannya sangat mudah sekali, yaitu dengan cara menempelkan saja, karena sudah disemprot dengan air, lem yang ada di balik stiker ini tidak akan lengket lagi. Untuk sementara, karena sudah kita lumpuhkan, sudah kita semprot dengan air agar tidak menempel ke sana kemarin. Seperti ini, kita tempel stiker lapat Allah dan lapat Muhammad. Kemudian kita lanjut lagi dengan pengeletan kepada stiker berikutnya. Mari kita lihat lebih detail lagi, lebih dekat lagi, gimana cara pengupasan daripada stiker yang menempel di kertas lapis dari stiker ini. Cukup dengan membukanya pelan-pelan dan menempelkan air ke stiker ini agar lem yang ada di balik stiker ini untuk sementara tidak lengket. seperti ini yang kita saksikan seperti di video-video sebelumnya. Sangat mudah sekali hanya mengupas dan menyemprotnya dengan air mineral yang sudah dicampur dengan air sampo. mari simak terus untuk pemasangan stiker ini sampai selesai agar kita diberikan kemudahan untuk memasang sendiri stiker yang dibuat oleh kami atau siapa saja yang membuatnya untuk pemesanan online seperti ini dipesan di online melalui nomor whatsapp kami kemudian kita proses dan nanti kita kirimkan ke alamat sahabat-sahabat kalian kita pijailani dan nanti pasang sendiri seperti ini caranya sangat mudah sekali memasangannya hanya seperti ini kami bisa anda pun pasti bisa alamat di band sudah selesai dikerjakan dan menghasilkan hasil yang sangat bagus dan indah dan inilah hasilnya selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton